Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bertugas di Hong Kong mulai minggu kemarin sudah hadir di Hong Kong dan insya Allah akan melaksanakan tugas di Hong Kong selama sebulan. Dan malam hari ini Insya Allah akan menyampaikan Tema menjejaki kisah Israel Mi'rod sebagai tonggak Perubahan Karena kita mesti suasana Dalam anak Israel Mi'rod Maka temanya Mesti sebut-review dan insya Allah Asta akan menyampaikan dari Sebut pandang yang lain Berbeda karena banyak hal Yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa Israel Mi'rod Salam ta salawat Semoga tetap tercurah untuk juga kita Nabi Muhammad Warganya Para sahabatnya Tabir-tabir serta umat Islam yang berdua Agamanya dan semoga kita Termasuk dalamnya amin amin Alhamdulillah terima kasih Teman-teman yang sudah hadir dan juga Mungkin teman-teman yang sudah ikut Penyimak juga di Alaman Facebook Insya Allah Malam hari ini kita akan Beri susi dan Menda-menda Allah Senantiasa memberkahi kita Dan menjadikan Majlis ini Walaupun Dilakukan secara online Tapi tetap dinilai oleh Allah Sebagai sebuah majlis dikir Majlis ta'lim yang Dilih Selanjutnya sebelum kita Memulai Marilah kita Buka bersama-sama dengan Membaca suratul fatiha Semoga Keberikan suratul fatiha ini Bisa memberi keberikan Buat kita semua Al-Fatiha Al-Fatiha Terima kasih Dan selanjutnya Tepatnya Ustaz Untuk menyampaikan Materi mana Malam hari ini Baik Terima kasih Atas kesempatannya Dari Bapak Adi Purnia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alladzi Asra Bi'abdihi Laylam Minal Masjid Al-Haram Ila Al-Masjid Al-Aqsa Alladzi Barakna Hawlahu Linurahu Min Ayatina Innahu Hua Sami' Al-Basir Alhamdulillah Alladzi Anzal As-sakina Al-Masjid Bapak-Bapak sekalian Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Izin saya menyapa Yang sama-sama kita hormati Ustadz Pajar Sofari Nugraha Selaku GM Dompe Doa Fahongkong Yang Baru bertugas Kurang lebih 30 hari Ya Ustadz ya Masya'Allah Luar biasa Yang Saya hormati Bapak Adi Yang telah menghubungi saya Untuk meminta Kesediaan Menyampaikan materi Di malam hari ini Yang menurut saya ini cukup berat Saya agak gerogi nih Di hadapan Para Para sesepuh ya Orang-orang tuaku sekalian Ya Para guruku sekalian Ya Dan disini juga hadir Yang saya hormati Bapak Arifah Yudi Nama ini saya sudah sangat Familiar ya Tidak asing bagi saya Karena Sering menitipkan Kurban Di desaku Program yang Kita galang Sejak tahun 2007 Sampai hari ini Yang Kita gagas Bersama Teman-teman Kordova Korps Daidom Pedu Ava Yang Kita lakukan Di berbagai titik Di Alor ya Alor itu ada Kepanjangannya Alamnya Lestari Orangnya Ramah gitu Dan kata Ustaz Fagar itu Alor itu ada Di dalam Al-Quran Alif Lamro Tapi ini hanya Kata kita saja Ya Mungkin juga Di samping Pak Arif Juga ada Ibunda Yang kemarin Sudah bertemu Dengan saya Bersilat Rohim Dan saya bahagia sekali Ibunda saya pun Bahagia sekali Ketika saya Video call Memberitahu Hasil buah tangannya Sudah sampai Di Ibunda Yang ada di Hongkong Dan mudah-mudahan Bapak-bapak yang lain Bisa nanti Kebagian Kalau sudah sampai Di Alor Alhamdulillah Yang saya hormati Juga Pak Andri Tadi disampaikan Berada di Abu Dhabi Tetapi Dunia Kemudian Mendekatkan kita Ya Dengan kecanggihan Teknologi Walaupun ada di Abu Dhabi Yang tak bisa Dijangkau dengan fisik Apalagi Dengan langkah Manusia biasa Tetapi Ini bisa Berkatap muka Di sini Ini juga adalah Makna Salah satu Kenapa Rasulullah itu Bisa berisrok Atas kuasa Allah Nah ini atas kuasa Teknologi Bisa gitu Jadi Allah Lebih bisa Daripada itu Hadir juga Di malam hari ini Di kantor Dompedor Hongkong ini Ada Pak Fajar Tadi bersama dengan saya Dan juga orang tua saya Senior yang Saya Beberapa hari ini Banyak belajar Sama beliau Pak Gozali Walaupun di kamar Tapi nampak di zoom Ini petangga kamar Dengan saya Masya Allah Baik Mohon izin Saya boleh share screen Ini sedikit Berbagi saja Tentang materi Yang saya Diamanahkan Untuk Menyampaikan Materi ini Bisa terlihat Mohon izin Bagus Karena tema kita Tadi sudah disampaikan Oleh Pak Adi Bahwa Tema kita Di malam ini Adalah menjejaki Kisah Isra'am Iroj Sebagai tonggak Perubahan Karena memang Ini juga sedang Momentumnya Isra'am Iroj Kita kemarin Tanggal 8 Masehi Itu bertepatan Dengan tanggal 27 Rojab 1445 Hijriah Artinya Kalau kita Merujuk kepada Sejarah Di tanggal Itulah Kemudian Terjadi Perjalanan Yang Tidak Akan Terjadi Lagi Kepada Manusia Selanjutnya Sampai Akhir Hayat Kecuali Allah Berkehendak Lain Dan Kejadian Ini Yang kita Tahu Dalam Sejarah Bahwa Kejadian Itu Belum Pernah Terjadi Sejak Nabi Adam Sampai Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Satu-satunya Makhluk Mulia Yang Dihadirkan Allah Yang Bisa Mengetuk Pintu Arash Allah Yang Bisa Tembus Bahkan Malaika Jibril Pun Tak Sanggup Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sanggup Untuk Bisa Menembus Sampai Ke sana Ini Suatu Kisah Yang Luar Biasa Yang Kalau Kita Melihat Sepintas Di Tayangan Ini Mungkin Tidak Perlu Kita Bahas Lagi Rinci Tadi Di Hutbah Jum'at Juga Ustadz Muhyamin Begitu Luar Biasa Menjabarkan Di Atas Mimbar Untuk Kita Bagi Yang Tadi Hadir Di Masjid Di Mosolla KJR Hongkong Itu Artinya Kita Sudah Clear Disitu Bahwa Perjalanan Isra Mi'rut Itu Suatu Peristiwa Yang Terjadi Hanya Kalau Dalam Bahasa Kita Mungkin Hanya Terjadi Sekali Seumur Bumi Ini Sejak Bumi Ini Diciptakan Allah Dan Nanti Sampai Hari Kiamat Kecuali Tadi Kecuali Allah Punya Kuasa Tapi Kalau Kita Berasumsi Bahwa Kejadian Isra Mi'rut Itu Hanya Diberikan Atau Undangannya Spesial Kepada Rasul Sallallahu Sallam Maka Hanya Terjadi Sekali Itu Seumur Bumi Kenapa Karena Rasul Sallallahu Sallam Sudah Wafat 1400 Tahun Yang Lalu Sudah Melakukan Perjalanan Ini Dan Kita Ketika Dihadapkan Dengan Kisah Ini Tentu Kita Yakin Dan Kita Percaya Walaupun Di Zaman Itu Di Kota Mekah Geger Ketika Orang Bercerita Tentang Rasul Melakukan Perjalanan Lailan Hanya Satu Malam Saja Orang Orang Tidak Percayakan Apalagi Orang Orang Kafir Kuraish Tidak Beriman Kepada Rasul Malah Menambah Kebencian Mereka Kepada Rasul Sallallahu Tetapi Ketika Ditanyakan Kepada Abu Bakar As-Siddiq Sahabat Rasulullah Juga Mertuanya Apakah Abu Bakar Percaya Kata Abu Bakar Saya Membenarkan Kejadian Itu Dan Kemudian Orang Orang Lain Pun Kalau Mengatakan Kalau Abu Bakar Yang Mengatakan Itu Kejadian Benar Maka Kita Pun Tidak Mungkin Akan Lagi Menghianatinya Insyaallah Itu Luar Biasa Nah Kalau Kita Berbicara Tentang Maka Landasan Utama Tentang Kisah Ini Yang Tadi Sudah Disampaikan Ustaz Muhyamin Dalam Hutbah Jumat Surat Al-Isra Surat Al-Isra Atau Dengan Kata Lain Bani Israel A'udzubillah Minas Shaitan Subhanal Lazi Asra Bi'abadihi Laylam Minal Masjid Al-Harami Ilal Masjid Al-Aqsa Allazi Barak Maha Suci Allah Allah Begitu Gagah Perkasa Dan Maha Mulia Maha Besar Maha Akbar Begitu Dengan Kuasanya Allah Subhanahu Wata'ala Mampu Memperjalankan Hambanya Kalau Kajian-kajian Yang sering Kita ukuti Atau Referensi Yang sering Kita Baca Ini Saya kira Tidak Perlu Diperdebatkan Perjalanan Rasulullah Itu Bahwa Perjalanan Secara Fisik Dan Juga Ruhnya Ikut Serta Jadi Kalau Mengkaji Tentang Ayat Ini Allah Memperjalankan Hambanya Berarti Utuh Manusia Dan Jumru Ulama Kemudian Sepakat Bahwa Rasulullah Itu Diperjalankan Oleh Allah Betul-betul Secara Utuh Sebagai Manusia Dan Kalau Kita Lihat Dalam Riwayat Hadis Ibnu Majah Bahwa Rasulullah Itu Mengatakan Saya Datang Ke sidratul Muntaha Itu Bukan Sebagai Utusan Allah Bukan Sebagai Rasul Bukan Sebagai Nabi Tetapi Sebagai Abdullah Sebagai Hamba Allah Karena Memang Ayat Ini Juga Mengatakan Bahwa Rasul Itu Diperjalankan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Sebagai Hamba Bukan Sebagai Rasul Masya Allah Dalam Perjalanan Itu Kemudian Rasul Diperlihatkan Dengan Berbagai Macam Kalau Kita Mengikuti Penjelasan Para Ulama Bahwa Rasul Diperlihatkan Mulai Dari Langit Pertama Dipertemukan Dengan Nabi Adam Dan Seterusnya Sampai Langit Ketujuh Bertemu Dengan Nabi Ibrahim Alayhi Selam Saya Kira Kita Semua Sepakat Dan Kita Clear Tidak Ada Yang Mempersoalkan Itu Dan Setiap Kisah Perjalanannya Dan Apa Yang Ditemui Oleh Rasulullah S.A.W. Dalam Perjalanan Itu Kemudian Membuat Kita Semakin Yakin Kepada Allah S.W.T Bahwa Kuasa Allah S.W.T Itu Begitu Dahsyat Dan Begitu Luar Biasa Andai Hari Ini Masih Ada Orang Yang Belum Percaya Kepada Allah S.W.T Dengan Kisah Ini Maka Itu Perlu Dipertanyakan Keimanannya Kepada Allah S.W.T Nah Bapak-apak Sekalian Yang Diramati Allah Para Guruku Sekalian Para Orang Orang Tua Ijin Disini Sedikit Saya Mengurai Sesuai Dengan Sedangkal Pengetahuan Yang Saya Meliki Bahwa Makna Dari Perjalanan Isra Miraj Itu Kalau Kita Lihat Tadi Di Ayat Itu Adalah Diperjalankan Kalau Kita Hubungkan Dengan Kehidupan Kita Hari Ini Kita Ketika Dari Indonesia Kesini Juga Diperjalankan Ya Secara Makna Bahwa Kita Itu Diperjalankan Allah S.W.T Walaupun Secara Zahirnya Kitalah Yang Berusaha Kitalah Yang Berkarya Kitalah Yang Beraktifitas Kitalah Yang Bekerja Tetapi Sesungguhnya Secara Hakikat Bahwa Kitalah Ini Diperjalankan Allah S.W.T Dari Indonesia Menuju Di Hongkong Ini Beraktifitas Bekerja Mengabdi Kemudian Berda'wah Dan Melakukan Aktifitas Aktifitas Apapun Itu Bahwa Kita Ini Diperjalankan Allah S.W.T Tentunya Dengan Transportasi Yang Canggih Dengan Modern Dunia Yang Sudah Modern Dengan Berbagai Macam Alat Transportasi Yang Memudahkan Perjalanan Kita Bahwa Kita Betul-betul Diperjalankan Allah S.W.T Sebagaimana Allah Itu Memperjalankan Rasul S.W.T Memberi Bukti Bahwa Kuasa Allah Itu Di Atas Segala Galanya Ketika Orang Mengilustrasikan Perjalanan Isra itu Sesuatu Yang Mustahil Tetapi Kalau Diilustrasikan Ibarat Seekor Semut Yang Masuk Di Dalam Kantong Baju Seseorang Lalu Seseorang Itu Berjalan Dari Jakarta Menuju Hongkong Kemudian Misalnya Dia pulang Lagi Kemudian Semut Itu Keluar Dari Kantong Baju Dan Bercerita Kepada Teman-temannya Pasti Teman-teman Semut Tidak Akan Percaya Enggak Mungkin Semut Kecil Enggak Mungkin Kamu Bisa Pergi Seperti Ini Tetapi Kalau Allah Subhanahu Ta'ala Berkehendak Itulah Yang Terjadi Bapak Ibu Sekalian Bapak Sekalian Yang Dirahmati Allah Bahwa Perjalanan Isra Ini Adalah Kalau Kita Mau Berkata Jujur Tadi Kutusan Allah Pertama Dan Yang Terakhir Yang Mampu Mengetuk Pintu Arash Allah Subhanahu Ta'ala Ini Saya Kutip Di Kitab Fiki Islam Wa Adiyatuhu Karya Profesor Wahba Az-Zuhaili Yang Seorang Ulama Fikiyah Dari Surya Damascus Itu Perjalanan Isra Ini Kemudian Satu Pesan Yang Termaktub Atau Bahasa Kita Adalah Kata Awal Ketika Rasul Sallallahu Mengetuk Pintu Arash Allah Atau Mengetuk Pintu Langit Itu Kemudian Tersirat Di Dalam Bacaan Yang Kita Baca Ketika At-Tahya Atau Duduk At-Tahya Awal Mungkin Nanti Boleh Dikoreksi Kalau Saya Salah Yang Sering Kita Baca Ketika At-Tahya Awal At-Tahya 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 Maka Mengucapkan At-Tahya At-Tahya Penghormatan Keberkahan Dan Solawat Dan Kebaikan Semua Itu Apapun Itu Hanya Untuk Allah Subhanahu Allah SWT kemudian menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT menjawab salam Rasul itu Dengan salam yang penuh dan penghormatan tadi Hanya untuk Allah Allah menjawab kepada hambanya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT membalas salamnya Rasul SAW itu Dengan ayuhannabiyuh Wahai seorang nabi Pembawa berita Warahmatullahi yang sudah Allah SWT rahmati Dan sudah Allah berkahi juga Maka ketika mendengarkan usapan itu Rasul SAW kemudian menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di konteks ini Rasulullah tidak egois Rasulullah itu tidak ingin selamat dirinya sendiri Tetapi Rasulullah menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau begitu keselamatan bagi kami semua wahai roh Jangan hanya untuk saya Karena ketika disitu Allah menyebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Domirnya adalah hanya untuk antum Misalnya dalam bahasa, kalau kita mengkaji dalam bahasa Arab Karena alaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka ketika Allah menyebutkan keselamatan bagi engkau wahai Nabi Nabi tidak mau Hanya dia sendiri yang diberikan keselamatan Maka Rasulullah bilang kalau begitu keselamatan juga Wa alayna kepada kami semua Wa ala ibadillahi salihi Dan kepada hamba-hamba yang salih Hamba-hamba yang senantiasa berbuat baik Ini dialog yang kemudian Allah SWT Mengizinkan Rasulullah SAW masuk ke pintu arash Dan bisa bertemu dengan Allah SWT Dan siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW Wa ala ibadillahi salihin ini Ini terkoneksi dengan kita ketika Kita hendak melaksanakan sholat Maka wudhu menjadi alasan kita untuk bersuci Salah satunya Jadi sebelum melaksanakan sholat ini Walaupun wudhu bukanlah rukun Tetapi karena sholat harus bersih Harus bersih dari badan Dari tempat dan dari pakaian Maka dari bersih dari hadas juga Maka kita harus berwudhu Nah setelah berwudhu tentunya seseorang Kemudian mengakui keesaan Allah Dan bersaksi Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Lalu dia berdoa kepada Allah SWT Tiga permohonan seorang hamba ketika dia akan bertemu dengan Allah Akan berhadapan dengan Allah SWT dalam sholatnya Setelah dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali engkau Wahai Allah dan tidak ada sekutu baginya Dan Muhammad adalah utusan Allah Maka dia kemudian memohon kepada Allah Allahumma ja'ali minat tawabin Ya Allah jadikanlah kami termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa memohonkan tawab kepadamu Jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa meminta tawabat Dan jadikanlah aku termasuk dalam orang yang senantiasa mensucikan diri Mensucikan pikiran, mensucikan hati, mensucikan diri, mensucikan pendangan, mensucikan pendengaran Mensucikan harta dan segala macamnya permohonan itu Mensucikan Dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh Yang kemudian kalau kita mengkaitkan koneksi Antara permohonan seorang hamba yang akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itu sudah dilobi kalau bahasa kita ya Sudah dilobi oleh Rasulullah s.a.w. dihadapan Allah Sebelum memasuki dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau aku selamat ya Allah kan bahasanya begitu kira-kira Kalau engkau mau menyelamatkan aku, aku gak mau sendirian Bahasanya Assalamualainah kepada kami semua Wa ala ibadillahi solehin Mudah-mudahan kita termasuk di dalam yang disebutkan oleh Rasul s.a.w. Termasuk dalam ibadillahi solehin Mudah-mudahan kita termasuk di dalam yang disebutkan oleh Rasul Kalau kita senantiasa menjadikan diri kita ini ibadillahi solehin Hadirin yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Bapakku sekalian Kemudian makna selanjutnya Ke perjalanan Isra' wal-mi'rad Rasul s.a.w. adalah tonggak awal peradaban baru Ketika Rasul s.a.w. belum dipanggil atau belum diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ke langit ketujuh atau ke sidratul mentah dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka belum ada perintah solat lima waktu Bahkan kalau kita mengikuti sejarahnya itu Perintah awalnya bukan hanya lima waktu Tetapi ketika awal Allah memberi perintah solat itu lima puluh kali Dalam sehari semalam Lima puluh waktu Tetapi ketika Rasul s.a.w. kembali turun Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke enam Itu Musa bertanya Di langit tujuh Nabi Ibrahim mungkin tidak banyak cerita Karena bahasanya cucunya langsung lah ya Begitu ya Jadi tidak Kamu dapat apa dari Allah begitu Itu gak ada cerita Tapi kita lihat dalam riwayat itu Bahwa Nabi Musa menegur Rasulullah Bahasanya Kamu dapat apa dari si bos kan begitu Biasanya kalau seseorang bertemu dengan bos Keluar dari ruangannya kan biasa di luar itu bertanya tuh ya Kira-kira seperti itulah Rasulullah bercerita Saya dapat perintah solat lima puluh kali dalam sehari semalam Nabi Musa itu kemudian mengatakan Emang kamu sanggup umatmu kira-kira bisa melaksanakan itu Rasulullah pun berpikir-pikir Atas obrolan dengan Nabi Musa alaihissalam Maka Nabi Musa berikan saran Kalau bisa kembali lagi lah kepada Allah Minta keringanan Dan singkat cerita yang kita tahu dalam sejarah itu Dalam riwayat yang sahih Bahwa Rasulullah kembali kepada Allah SWT Dan hanya kembali itu untuk meminta kepada Allah Untuk diberikan keringanan lima waktu Dan inilah kemudian yang menjadi perintah Allah SWT tegaskan dalam Al-Quran Surah Toha 132 A'udzubillahiminasyaiton Masya Allah SWT tegaskan dalam Al-Quran Surah Toha Kepada umatnya kepada umatnya Kepada kita dan kepada kaum muslimin yang hidup di akhir zaman sampai hari kiamat nanti Dan perintahkanlah keluargamu Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya La nas'aluka rizka Karena saya bukan pakar ya ahli tafsir Jadi gak terlalu tahu Tetapi Sedikit yang ingin kita garisbawahi Bahwa Perintah sholat Wa'mur ahlaka Bis sholat Disini potongan awal ayat itu Ketika Allah SWT mengatakan ahlaka disitu Bukan hanya sekedar disebut sebagai keluarga Kalau keluarga kan kategorinya keluarga kecil ya Abu ka, umu ka, wa'uladu Anak, bapak, ibu, anak Dan keluarga di dalam rumah misalnya Tetapi Ada ulama yang kemudian menjelaskan Ahlaka itu tidak bermakna hanya sekedar Abu ka, umu ka, awladu Tidak hanya ayah, ibu, dan anak Tetapi ahlaka disitu adalah orang-orang yang berada dalam kepemimpinanmu Jadi kalau kita menjadi seorang amir dalam satu lingkungan Menjadi seorang pemimpin dalam satu kelompok Maka orang-orang yang dalam kepemimpinan kita itu Dalam kelompok kita itu juga Memiliki hak untuk ditegur Atau diberitahu Sudah masuk waktu sholat, mari kita sholat Misal kita di kantor Sebagai manajer misalnya Atau misalnya seperti Ustadz Fajar sebagai GM General Manager di Dombor Doha Fahongkong ini Ada sekian staff di dalam kantor Sudah masuk waktu sholat Ayo mari sama-sama kita sholat Tinggalkan semua Dalam surah Al-Jum'ah Misalnya Tinggalkanlah jual-beli Tinggalkanlah perdagangan Tinggalkanlah pekerjaan Tinggalkanlah aktivitas Jadi semua itu ditinggalkan Perintahnya adalah Di awal ayat ini Wakmur Perintah Bukanlah sekedar mengajak Kalau mengajak itu kan dalam bahasa Arabnya Da'ah Ajaklah untuk sholat Tetapi ini Lebih tinggi tingkatannya Ketika Allah mengawali ayat ini Dengan wakmur Perintahkanlah Berarti sifatnya wajib Maka orang-orang yang ada dalam Kepimpinan kita Yang Merupakan bagian dari kita Maka kewajiban kita adalah Mengingatkan untuk Menunaikan dan menegakkan sholat Karena memang sholat itu begitu Pentingnya Begitu wajib Maka sampai Allah subhanahu wa ta'ala Mengundang Rasul S.A.W. Sebagai utusannya Sebagai nabinya Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau wahyu yang lain kan kita tahu Tugas utama Malaikat Jibril Untuk menyampaikan Perintah-perintah yang lain Misalnya ibadah-ibadah yang lain Dititipkan kepada Jibril Untuk menyampaikan kepada Rasul S.A.W. Agar Rasul menyampaikan kepada umatnya Kepada pengikutnya Pada para sahabatnya Kau muslimin Kau mu'min Tetapi untuk urusan yang satu ini Itu Allah tidak mau Menitipkan kepada Jibril S.A.W. Bukan karena Allah itu Tidak percaya kepada Jibril Tetapi kita berpositif thinking bahwa Allah itu ingin Mengundang Rasul ke Hadapannya Di tempatnya Di singgah sananya Bahkan sampai melewati Baitul Ma'mur Kalau dalam Pembahasan Ustaz Muhammad tadi Dimana Baitul Ma'mur itu adalah Tempat beribadannya Lebih dari 70 ribu malaikat Yang senantiasa melakukan tawaf Kalau di bumi namanya Baitullah Ka'bah Di Mekah Kalau di singgah sananya Allah itu Baitul Ma'mur Sampai melewati itu Begitu pentingnya sholat Maka Allah S.W.T mengundang Rasul S.A.W. Untuk berhadapan langsung Dan menyampaikan pesan itu Secara langsung Kalau bahasa kita kan Head to head ya Face to face Kalau bahasa di TV Empat mata Tukul arwana Begitu kira-kira ya Bapak-bapak sekalian Nah ini Begitu pentingnya sholat itu Maka kemudian Kita lihat juga Dalam ayat yang lain Jadi ini Kerjakanlah sholat Karena semuanya sholat itu Dapat Mencegah perbuatan kerja dan muka Ini sudah Menjadi Modal bagi orang beriman Untuk melaksanakan sholat Jadi Salah satu Kisah perjalanan Rasul S.A.W.T adalah Menjadi tonggak awal Peradaban baru Ketika manusia diperintahkan Untuk melaksanakan ibadah Yang sebelumnya Nabi-nabi sebelumnya Itu belum ada perintah Untuk melaksanakan ibadah Sebagaimana sholat lima waktu Jadi kalau dalam bahasa kita Ini reformasi ya Reformasi ibadah secara total Yang dihadirkan oleh Rasul S.A.W.T Artinya sejak Nabi Adam Sampai Isa S.A.W.T itu Perintah ibadah masih seperti biasa Misalnya bertauhid kepada Allah Mengesahkan Allah Ibadah yang sebagaimana Kalau Nabi Adam hanya sujud Terus sepanjang masa Misalnya Seperti itu Tetapi begitu Tiba di masa Kerasulan Nabi Muhammad S.A.W.T ini Ibadah semula lengkap ya Jadi Secara utuh Ibadah itu diperintahkan Dan ini merupakan Suatu terobosan Atau Kalau bahasa kita Perubahan yang sangat drastis Dari kebiasaan Tidak melaksanakan ibadah Menjadi Melaksanakan ibadah Solat lima waktu Dan itu akan merubah Nasib Dan juga status sosial manusia Di zaman itu Baik itu Secara individual Ataupun secara keluarga Atau secara lingkungan Bahkan Bernegara Dan juga berbangsa Kemudian Kenapa Solat begitu penting Karena solat ini Menjadi tiang agama Dalam hadis yang masyur Juga kita Sering dengar juga Solat itu tiang agama Barang siapa yang menegakkan Maka Dia telah menegakkan agama itu Dan barang siapa yang meninggalkan Maka dia telah merobohkan Ilustrasi sederhananya begini Hadirin sekalian ya Para orang-orang tuaku Misal kita Bersama-sama keluarga Sedang membangun Bubuk kita Sedang membangun rumah Misalnya Kita sedang membangun rumah nih Bikin fondasi Bikin tiangnya Bikin temboknya Bikin pelafonnya Habis itu bikin atapnya Dan kemudian kita menghiasi Di dalam rumah itu Dengan hiasan Yang kemudian menyejukkan Yang menurut kita bagus Agar tertata rapi Dan indah Biar terlihat Apa ya Indah lah Begitu Nah Saat kita sedang membangun rumah ini Kita sedang memperbagus rumah Ada di antara Gelongan Anggota keluarga kita yang Apa ya Merobohnya Memindahkannya Atau menggesernya lah bahkan Hanya sekedar menggeser Tentu kita marah dong Secara Insting kemanusiaan kita Pasti marah Ini saya sudah naruh Baik-baik Digeser lagi Misalnya atau Seorang istri sedang menata rumahnya Pengennya istri harus seperti ini Tapi suaminya Ah enggak Seperti ini aja Misalnya Akhirnya terjadilah Perselisihan Perbedaan pendapat Hanya sekedar ingin Memperbagus rumah ini Nah Begitulah kira-kira Kalau Allah itu Memeritahkan kita sholat Tetapi ada di antara kita Yang tidak melaksanakan sholat Sama ilustratnya Seperti tadi Maka begitu marah Dan begitu murka Allah Pada orang yang Dengan sengaja Meninggalkan sholat Kewajiban kita Misal sebagai suami Sebagai ayah Adalah Mengingatkan Bahkan memerintahkan Dengan secara paksa Kalau Saya sedikit Cerita pengalaman pribadi Kalau merujuk pada hadis rasul Setiap anak adalah Memiliki satu rotan tersendiri Maka saya kemudian Kalau di rumah itu Membuat rotan Dari kabel TV Yang bukan rotan ya Berarti dari kabel televisi Saya gulung Kemudian Saya tulis disitu Di dinding itu Saya tulis Rotan ini akan Bergerak Atau berlaku Bagi yang meninggalkan sholat Bagi yang tidak Mau mengaji Dan Alhamdulillah Dari situ tuh Berhasil tuh Enggak perlu Rotan tuh bergerak Dengan tulisan itu aja tuh Anak-anak tuh Jadi takut Apalagi mulai saya Wajah yang udah sangar Begitu Belum nyuruh aja udah Jadi ketika misalnya saya Sedang pergi Atau gak ada di rumah Atau keluar kota Begitu Begitu pulang Nanti ibunya lapor Ini anak ini gak sholat Nah tapi Begitu saya ada di rumah Itu dengan sendirinya Jadi Rotan itu Begitu pengaruhnya Jadi kalau Rasul bilang Setiap anak itu Memiliki satu rotan Rotan tujuannya adalah Untuk memberi motivasi Bukan untuk menghukumi Atau bukan menyiksa Tetapi bagaimana Kemudian menjadi kebiasaan Dan membuat anak itu menjadi Ketika melihat rotan itu Termotivasi Bukan sholat Karena takut rotan Tetapi bagaimana Membiasakan Dan alhamdulillah itu berhasil Dan ini juga Saya yakin Bapak ibu punya Metode yang lain Metode tersendiri Atau punya cara-cara tersendiri Tentunya ya Nah sholat fardu ini Saya ada Tiga poin disini ya Sholat itu adalah Amal yang paling pertama Ditanya di akhirat nanti Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dan punca ibadah tertinggi Adalah sholat Ya Sebanyak apapun amaliyah kita Jika sholatnya rusak Maka rusaklah Seluruh amaliyah kita itu Karena nanti akan ditanya Di akhirat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiga Ibadah yang lain Itu ditinggalkan Masih dapat gelar Sebagai seorang muslim Atau sebagai mu'min Tetapi kalau meninggalkan sholat Itu sudah diberi gelar Kafir Maka kalau saya Ketika misalnya Mendengar Ustadz Dasat Latif Kedalam ceramahnya Di Youtube Misalnya Bila disampaikan Orang tidak puasa Masih bisa disebut muslim Masih bisa disebut mu'min Orang tidak pergi haji Masih bisa Tidak pergi umrah Masih bisa disebut mu'min Bisa disebut muslim Ya Orang tidak bayar zakat Masih bisa disebut muslim Atau mu'min Ya Tapi kalau orang Tidak sholat Itu disebutnya Kafir Na'udzubillah Suma na'udzubillah Minzali Karena begitu Pentingnya sholat Ya Karena sholat merupakan Tiang agama tadi Yang mampu Merubah status Sosial seseorang Nah ini Ya Ya Perbedaan antara Kami Kata para sahabat Ya Dengan orang-orang kafir Adalah Meninggalkan sholat Kata Rasul juga Begitu Barang siapa yang meninggalkan sholat Maka ia telah kafir Nah ini Kenapa sholat itu Bisa merubah Status sosial Seseorang Karena Ketika dia meninggalkan sholat Dia bisa disebut Sebagai orang yang kafir Orang kafir yang Tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan syurganya Dengan kehidupan yang layak Ya Dengan kehidupan yang baik Di akhirat nanti Ya Nah ini hadis Yang saya kutip Cukup panjang ya Bahwa Sesungguhnya amalan Yang pertama Yang akan dihisap Di hari kiamat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah sholat Apabila sholatnya baik Dia akan mendapatkan Keberuntungan Dan keselamatan Apabila sholatnya rusak Dia akan menyesal Dan merugi Jika ada yang kurang Dari sholat wajibnya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Lihatlah apa Apakah pada hamba tersebut Memiliki amalan sholat sunnah Maka sholat sunnah tersebut Akan menyempurnakan sholat wajibnya Yang kurang Begitu juga Dengan amalan-amalan yang lain Poinnya adalah Sholat merupakan Amalan yang pertama Yang kemudian Menjadi barometer Untuk amalan-amalan yang lain Yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Hadirin sekalian Nenemati Allah Orang-orang tua Sekalian Dalam perjalanan Isra' itu Kita Mengetahui bahwa Nabi diberikan pilihan Susu dan arak Dan Alhamdulillah Rasul itu Memilihnya susu Padahal kalau Susu dan arak itu Disandingkan Itu Apa ya Bentuknya beda-beda tipis Kalau yang arak Yang zaman sekarang Yang alkohol itu kan Sudah dikasih warna-warni ya Tapi kalau arak yang asli Itu kan Warnanya sama Kalau di tempat saya itu Namanya tuak Yang diambil dari Pohon apa ya Pohon aren Itu sama Ditaruh di gelas yang sama Diletakkan di atas Meja Itu Kalau orang Tidak mampu membedakan Mana susu Mana arak Dia akan salah memilih Tetapi Alhamdulillah Rasulullah SAW Memilihnya susu Dan kata Jibril Engkau memilih yang tepat Dan memilih yang fitrah Nah dalam kehidupan kita Kita ini diperhadapkan Dengan berbagai macam pilihan Yang pilihan itu Kadang kemudian Menggiurkan Dengan dunia Tetapi tentu Bagi orang yang beriman Kepada Allah SWT Kalau kita menapatilasi Perjalan Rasulullah ini Bahwa Rasul memilihnya adalah Susu Kebaikan Yang kebaikan itu Akan membawa dampak positif Bagi kehidupan kita Baik itu kehidupan individu Kehidupan keluarga Dan juga kehidupan Berbangsa Dan bernegara Tentunya Terhusus kehidupan beragama Maka Mudah-mudahan Makna dari perjalanan Isra Mi'rod Yang dilakukan Rasulullah SAW Memberikan dampak positif juga Kepada kita Dalam kehidupan kita Sehari-hari Sisa usia kita Yang masih ada ini Yang Allah Masih memberikan Kepada kita Kesempatan Untuk bernafas Untuk beraktifitas Untuk bekerja Mengabdi Dan melakukan Amalan-amalan Yang kita lakukan Semua menjadi kebaikan Dan insya Allah itu menjadi bekal Kita menghadap Allah SWT Demikian Bapak-bapak sekalian Dan orang-orang tuaku Tentunya Banyak sekali kekurangan Dan Saya yakin bahwa Dalam penyampaian ini Kurang sempurna Bahkan tidak sempurna Mohon Orang-orang tuaku Guru-guruku sekalian disini Menambahi Untuk menyempurnakan Apa yang Kurang dari Penyampaian saya ini Saya kembalikan dulu Kepada Bapak Adi Selaku MC dan moderator Untuk kita lanjutkan Kepada sesi berikut Tentunya Saya Menginginkan Tambahan dari Orang-orang tuaku sekalian Demikian Mohon maaf Tentunya Al-Haqqo mi Rabbik Falatakunan amilu mutarin Billahi taufiq walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh